Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 14 Maret di jadwal ulang usai rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional atau setelah 20 Maret 2024. KPU sudah mengirimkan surat perihal permohonan penjadwalan ulang pelaksanaan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Dalam surat tersebut, alasan penjadwalan ulang itu berkaitan dengan adanya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional pemilu 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan penjadwalan ulang rapat kerja dengan KPU dilakukan setelah tanggal 20 Maret 2024. Alasan teman-teman KPU untuk meminta penundaan itu karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknya lah. Karena sekarang ini kan sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI. Mungkin setelah tanggal 20 lah, ya segera setelah tanggal 20 ya. Saya kemarin memberitahukan kalau bisa dikajukan surat lagi tanggal 21 aja. Jadi biar kita langsung evaluasi. Begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi. Hari sebelumnya pemirsa pihak KPU melalui komisioner KPU, Agus Melas, mengatakan siap menghadiri rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI dengan agenda evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024. KPU pun siap menjelaskan jika Komisi 2 DPR ingin mendalami soal sirakam. KPU pun siap menjelaskan jika asal 1. Ya kebetulan gini, saya lupa beberapa hari lalu, itu sudah ada surat dari Komisi 2 yang sampai di Ketua KPU dan di disposisi ke kami semua anggota. Saya lupa persisnya, saya juga sudah di disposisi, saya akan hadir. Ya yang jelas pasti kalau misalnya RDP ya memang selama ini bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Komisi 2 untuk melakukan pengawasan terhadap minta kerja. Ya tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya kami harus mempersiapkannya. Tapi yang jelas kalau undangannya itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Tapi apakah nanti spesifik di Sirekap atau bagaimana itu kita lihat nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.